Ya Om ini mau ngasih tunjuk Lampunya udah beres ya Ini saya pakein trigger Ini saya posisi full Saya tembak Saya tes posisi paling kecil Yang tadinya gak mau Udah mau ya Ini gak saya pegang Perhatiin Ya udah oke ya Itu Om Satunya sama Om Udah josh pokoknya ya Kita tes Kita tes on Power terkecil Lihat Om lampu ini Ready nya Oke kita tes di power terbesar Dengarkan Om Ya Udah beres ya Om ya Tinggal kirim nih Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sahabat korubo project Barusan kita kedatangan paket kiriman lagi nih ya Lampu servisan Kita dapet infonya Ini Godox khas 150A Jadi yang flashnya bentuknya tanggung-tanggung gitu ya Yang tertulis di bodinya 150 Ya lampu ini Kata pemiliknya Ya lampu ini Dikirim karena sebenernya sih gimana ya Dibilang rusak Ya ada rusaknya Dibilang gak rusak Tapi masih nyala Begitu Cuman Tadinya dia punya dua lampu ya Dua lampu Yang satu itu Di power kecil dia gak mau Nge-flash Begitu ya Terus Satunya lagi ternyata Setelah dibinjem juga sama Begitu ya teman-teman Jadi Kok kayaknya Sedih banget ya Punya lampu Dibinjemin ke temannya Untuk Untuk dibutuhkan Malah kayak begitu ya Jadinya Kan bingung ya Ya itu dia ya Godok selecting K150A Dua unit kendala Lampu flash tidak mau Merespon trigger Ketika disetting pada Voltasi rendah Harus diset Voltasi tinggi Baru flash Mau merespon Kendala lainnya adalah Salah satu lampu flash Unitnya tidak mau Menyambar Ya Itu bisa teman-teman baca Ya Kendala lainnya Salah Satu lampu flash Tidak mau Menyambar Nah ini agak rancun ya Katanya Dua-duanya Kerosakannya Ini ya Disetting Settingan Kecil Tidak mau Terus berarti Ada satu lampu lagi Yang Tidak mau nyamber Tidak mau nyambernya Karena gimana Kita juga Belum tahu Masih belum jelas Karena waktu itu WA nya juga Agak Rancun ya Jadi kita harus Pegang barangnya dulu Teman-teman Gitu ya Harus teman-teman Pahami Kenapa Banyak yang nanya Ke kita ya Perkiraan biaya Berapa Kerusakannya Apa Gitu Jadi Teman-teman Kita ini Bukan Dukun ya Bukan dukun Bukan paranormal Begitu ya Kita manusia Biasa Sama kayak teman-teman ya Cuma kita Memang berkecimpung Dan Konsentrasinya Di service lampu Jadinya Kita fokus disini Teman-teman Ya jadi Kalau ditanya Kerusakannya apa Karena apa Itu Kalau kerusakannya kenapa Pasti teman-teman Sudah tahu ya Kenapa di service Pasti dia gak normal Tapi kalau ditanya Apanya yang rusak Gitu Biayanya berapa Nah jadi Jujur aja teman-teman Kita ditanya seperti itu Kita tuh bingung Gitu ya Kalau kita Perkiraan harga terendah Gitu Teman-teman ini Harus teman-teman Pahami dulu ya Kalau kita kasih Perkiraan Menurut kita Oh harga terendahnya Misalnya Service-nya habis 200 Ternyata Eh ternyata Kerusakannya Menghabiskan Biaya 500 Ini misal Pasti teman-teman Berikirnya apa Wah Gak beres ini tempat service Begitu ya Kerubu project Gak beres nih Pasti mikirnya begitu Tapi kalau kita langsung bilang Perkiraan 500 Pasti teman-teman Pikirnya Gila mahal banget Misal Ini misal Gitu ya Jadi kita Gak bisa teman-teman Tepak-tebakan Gitu ya Walaupun Ini kedua lampu ini Ini dua lampu ini Penyakitnya Kayak sama Gitu ya Tapi Sering kali Begitu kita cek Ternyata ini Yang ini sakitnya Misalnya nih Misalnya ini Sakitnya di bagian kakinya Nah ini sakitnya Di bagian denggulnya Ini telapak kaki Misalnya ini Sakit di bagian denggul Contoh ya Contoh seperti itu Teman-teman Jadi teman-teman Harus pahami Kenapa kita Kita belum bisa Memperkirakan Belum bisa Memperkirakan Soal Kerusakan Ya Yang rusaknya apa Biayanya berapa Itu Kita bingung teman-teman Karena kita belum pegang Barangnya Kita belum bongkar Kita belum cek Begitu ya Ya itu teman-teman Jadi Teman-teman juga harus memaklumi Kita itu Kita itu untuk Memutuskan sesuatu Kita harus ngecek Ya teman-teman ya Karena Karena kerusakan Seperti ini itu Suatu kepastian Mencari tahu Apa yang rusaknya Gitu ya teman-teman ya Kepastian Jadi Tidak bisa dikira-kira Teman-teman Nah Setelah Lampunya teman-teman kita Setelah lampunya teman-teman Kita pegang Kita periksa Gitu ya Baru tuh Nanti kita Tahu Apa yang rusak Gitu ya Teman-teman ya Habis biayanya Berapa Begitu Ini kita tes dulu ya Teman-teman ya Kita Kita tes pun Teman-teman ya Ini hanya sebatas ngetes ya Jadi Untuk memastikan Rusaknya bagian apa-apa Tentunya lampu ini harus kita bongkar Begitu ya Kita coba tes ya Ini kita Posisi mati Oke Kita colok listriknya Kita nyalakan ya Bismillahirrahmanirrahim Ini yang satu lampu ya Satu lampu belum kita Belum kita Bongkar dulu Kita cek satu-satu Iya Iya Ini memang dipencet Tidak mau nih teman-teman nih Ya Coba kita naikin powernya ya Kita Kasih sekitar setengah Ini nyala pun Terus terang teman-teman Tembakannya juga gak kenceng Coba kita fullin deh Kita fullin Nah itu dia ya Kita fullin Kita pencet bunyinya Kenceng gak nih ya teman-teman Biasanya kalau bunyinya kenceng kan Suaranya tuh Plok begitu ya Tuh Kecil juga teman-teman Jadi ini Memang kerusakan Di bagian mesin Nah Ya pernah ada yang nanya ke kita Kerusakan bagian apanya om Bagian apanya kak Ya kita kalau dipahasa begitu ya Kita langsung ngomong aja Bagian Control board mungkin Power board Pasti disini ada boardnya ya teman-teman Begitu Nah jadi Di boardnya itu pasti ada kerusakannya Cari sendiri begitu Kita pun karena kita juga nyari ya teman-teman ya Gitu Jadi Kita harus telusuri kerusakannya Kayak lampu ini Ini kecil banget nih sebenernya ya Suaranya gak kenceng Ya ini pasti ada kerusakan teman-teman Ya Dan lampu ini udah dibongkar ya Bisa di cek itu Ininya udah dibongkar Ya Jadi Kita agak kaget juga Waktu Ownernya bertanya Tentang teknis ke kita Kita Udah berpikir Oh ini lampu ini udah dibongkar Begitu Gitu ya Udah dibongkar Cuman mungkin Ngebongkarnya gak bisa Gak paham Gak berpengalaman Begitu ya Capis lampu Akhirnya gak ketemu Mungkin malah bisa jadi merambat Begitu ya Jarang Terus terang teman-teman Jarang kerusakan seperti ini tuh Jarang banget Ya Jarang kerusakan seperti ini Ini Bisa jadi memang Salah bongkar Salah service bisa jadi ya Ya itu dia teman-teman Cuman kita gak memenuduh Ini cuman kira-kira Teman-teman ya Karena disini udah terbongkar ya Kalau gak dibongkar Kita juga gak mungkin Ngira-ngira Gitu ya Teman-teman bisa teman-teman Lihat ya tuh Segel udah terbuka ya Dan biasanya disini nih ada Segel lagi Gitu Cuman ini satu segelnya disini nih Harusnya gak harusnya disini ya Kalau kita kasih segel Corbo project kasih segel itu Pasti di titik-titik Dimana dia Yang pasti dibongkar Begitu Ya Oke Lampu ini Penyakitnya Seperti yang dikeluhan Ya Jadi ini intinya Ya ada kerusakan Teman-teman ya Slow you juga Powernya Begitu teman-teman Jadi ada error Kemungkinan juga salah Service ini Kemungkinan Itu ya teman-teman ya Ya kita coba Lampu satunya lagi ya Teman-teman Kita coba Lampu satunya lagi Ya Lengkapnya teman-teman Yang dibuatin sama kabel-kabelnya Sebenarnya kita gak perlu Sikapnya tapi ya gak apa-apa Kita gak ngelarang teman-teman Buat Ngirim Ngirim kue ke kita pun Juga gak apa-apa Ngirim duit Kita lebih senang Gitu ya teman-teman ya Percanda teman-teman Waduh Ngomong-ngomong nih Ada yang bunyi nih Kotak-kotak-kotak Kotak-kotak Oh copot Ternyata teman-teman Ininya nih Ya Ininya copot nih Waduh Untung gak pecah ya Kita masukin dulu Kita pasang dulu ya Ini juga udah dibongkar juga ya Teman-teman Bisa teman-teman lihat Emang agak tipis Tapi disini bisa terlihat teman-teman Ya Ini udah ada garis tuh ya Garis ini garis kebuka Cuman mungkin di kamera Agak kurang terlihat ya Tuh ya teman-teman ya Ini udah dibuka Jadi ini Dua-dua lampu ini Udah pernah diservis Menurut kita ya Karena kerusakan yang seperti ini Itu jarang banget terjadi Itu Di power kecil Apa namanya Di power kecil Tidak mau ngeflash Begitu Kecuali dia kalibrasi error Cuman kalau kalibrasi error tuh Sangat jarang terjadi Ya Bisa jadi kalibrasi error itu Terjadi karena Salah service Salah bongkar Begitu ya Ya mungkin dipikir simple ya Awalnya Awalnya Mungkin banyak teman-teman Berikir Ah cuman lampu gini doang Bongkar lah Bongkar pasang lagi Pasang copot gitu ya Ternyata Jadi gak normal ya Itu udah banyak Teman-teman Gitu Yuk kita coba Nyalain ya Ini kita on Satu dua tiga Bismillahirrahmanirrahim Ya Kita coba pencet Ya gak mau ya teman-teman Ya Gak mau Gak mau nyala Kita coba power setengah Ya ini mau Cuman memang kecil ya Kita coba full power Teman-teman Ya Jadi Jadi Ini Dua-duanya Sudah Dipungkar Ya Dua-duanya Sudah dipungkar Dicoba service Sendiri Gitu ya Kira-kira ya Teman-teman ya Ternyata Gagal Karena Di lampu kodoks ini Sangat jarang Kasus kayak begini Ya Teman-teman Begitu kira-kira Ya Tuh Diket Korok kecil juga Udah gak mau ya Teman-teman ya Kita pencetin Gak mau tuh Ya Gitu teman-teman Bocoran dari kita Jadi Kalau memang teman-teman Mau pungkar-pungkar sendiri Seperti contohnya lampu ini Ya Bungku aja ya Ini ada Prediksi kita Ini ada gagal service Gitu teman-teman ya Gagal service Karena Kasus kayak gini Jarang Ini biasanya Dipungkar Cuman ada kesalahan Atau ada komponen Yang dicabut Ada kesalahan Service Begitu ya Teman-teman ya Di bagian controller Tentunya ya Di boardnya ya Jadi ada Mungkin Salah service Begitu ya teman-teman Alhamdulillah Dua lampu ini Udah sehat lagi Begitu ya Jadi powernya udah Kembali lagi Seperti semula Bahkan kita Kita bonusin power ya Jadi Bisa dibilang Powernya lebih kuat dari settingan lampu aslinya Seperti itu ya teman-teman ya Begitu Nah Disini juga udah kita segel ya teman-teman Kita kasih Apa Kita kasih Segel Untuk Pengurusan garansi ya teman-teman Karena Servicean di Corbo Project itu Semuanya bergaransi Berbagai permasalahan di lampu ini Bahkan Ada salah satu lampu Katanya Pakai Pakai trigger Seperti ini Dia Tidak mau Katanya Gitu ya Langsung kita tes Nyala aja ya Bismillahirrohmanirrohim Power kita mulai Dari yang terkecil ya teman-teman Itu bisa dilihat Kita Fokusin dulu Iya itu dia Iya Di power terkecil Kita coba on Bismillahirrohmanirrohim Nah itu lampu radio udah nyala ya Kita tes lampu modelnya Oke Normal Kita tes tembakan powernya nih Tembakan flashnya Mau ngeflash ya Di power terkecil mau ngeflash Tadinya kan gak mau ngeflash tuh Ya bisa teman-teman lihat Ya Kita coba tes Menggunakan Trigger ya Melalui kabel synchro Ini teman-teman Ya Kalau dicolok langsung ngeflash Berarti ini normal Coba kita pencet ya Ya teman-teman ya Teman-teman bisa lihat Lampu ini Dan lampu ready ini Satu dua tiga Satu dua tiga Ya Normal ya Udah normal Alhamdulillah Ya Ya itu dia teman-teman Lampu ini udah normal Kita coba di power tertinggi ya Teman-teman ya Kita fullin tuh ya Kita full Teman-teman dengarkan Suaranya Mantep ya Mantep teman-teman Udah kembali normal lagi Udah joss lagi ya Yang lampu ini udah oke Oke Tinggal kita matiin Kita tes lampu satunya Teman-teman ya Ini kita Tukar posisi Sekarang lampu yang ini Teman-teman Ya udah kita segel Ya Pastikan segel Jangan dibongkar Jangan rusak Begitu ya teman-teman ya Supaya Garansi tetap berjalan Oke Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Kita on Ya lampu ready nyala Kita tes lampu modelnya Teman-teman Ya udah oke Di power terkecil Perhatiin teman-teman Kita pencet Nge flashnya ya Ya udah normal ya Teman-teman ya Ya Oke ya teman-teman Kita tes di power terbesar Kita pentokin tuh Ya Sampai mentok Itu ya Kita coba tembak Satu dua tiga Satu dua tiga Reload bagus teman-teman Alhamdulillah Kita dengarkan suaranya teman-teman Mantep ya Teman-teman Oke sekarang kita tes Pake trigger Ya Oke Saya pencet Saya gak pencet ini Tapi saya pencet trigger nya Teman-teman Teman-teman dengarkan Ini trigger ada di tangan saya ini Ya teman-teman Udah Alhamdulillah Dua lampu ini Udah normal lagi Udah acus lagi Di trigger mau Ya Tuh ya Mantep teman-teman Suaranya juga Pluk Pluk Begitu ya Oke Sampai jumpa teman-teman Di servisan lampu lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh ya